Nya Ui, Uaa, ting ting Perlating ting Kok gak ada? Gak ada ini? Gak ada Ada deng Hai Hai Ih, siapa tuh? Ava-nya Kocok Jadinya mau setel lagu, tapi ternyata HP yang ini Apa namanya, mati Eh, bisa-bisa nyalain ya, udah Jadi aku lagi cas Ah, bisa, bisa nyala Hi, fans Hi, followers Hah? Ini kaya lah beneran Pil, ini lu beneran, Pil Ini kaya lah beneran gak sih? Soalnya, Kaila Iniin aku, weh Apa, nge-follow Showroom aku Dia notifin Tapi aku gak tau Itu dia bener apa enggak? Kayaknya sih Iya sih Kayaknya Tapi gak tau juga Nah Udah nih, udah nih, udah nih, udah nih, udah nih Kita setel lagu Setel lagu apa? Random aja deh Yang kaya di ini Yang keputar sendiri, gitu Saya buta Nggak kelihatan Nggak pecah mata Ah, ini aja nih Minggir, minggir Minggir, minggir Oke Les piano sih Les piano Kegedean 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 Lagi libur Lagi libur Ko, William Makanya dengerin dong Gimana sih? Canda Jangan tegang-tegang Tidak nonton tiktok Udah Orang udah aku like juga Aku udah liat tiktok if lies Tapi kenapa harus pake itu Harus yang kayak Ada frame-nya gitu Jadi Orang-orangnya kecil-kecil banget Padahal pengen ngeliatnya seluruh badan Tapi gak apa-apa Makasih ya Udah nurutin Oh iya Harusnya hari ini C.E.R.I.L presentasi Tapi gak tau deh Dia Sih gak jelas Dia nyuruh aku Dia maksa aku Katanya gini Lo nanti kalo misalnya Gue presentasi Lo harus kayak Gue ya Pasang Apa kayak pasang Apa taruh di guestory Yang punya temen-temen gitu Tapi aku Taruh di guestorynya Yang punya C.E.R.I.L doang Si pengen bet Diucapin orang Aneh bet Aneh Cerma udah Magang lagi dia Hasil SR Tadi hasil jam 8 Telepon aku ya, orangku masih tidur Minum obat? Udah minum obat weh, udah minum obat Udah minum obat Udah dari kemarin Coba liat, liat hasil kali ya, pengen liat Asel, Asel, Aselina Eh, bisa gak ya? Soalnya aku udah lama gak buka SR disini Bisa, bisa, nih, nih WD 49 hari Ini hasil, hasil Si cewek kagak jelas Ya Ya guys, aku, aku on cam kok tenang aja Aku takutnya, kalo aku off cam Kalian jadi gak bisa liat keadaan aku But I'm totally fine Hai, Asel Enak, Kak If Makasih, Kak If Dia makan coklat dari aku Cie Jesse Ngasih aku es krim Terus, Kak Flora Ngasih aku Poki Terus, Kak If kasih aku coklat Makasih ya guys Makasih Teman-teman semua Aku kan beliin dia coklat ya Tapi aku tuh Aku kan gak suka coklat batang Jadi aku gak tau gitu loh Mana yang Eh, kok gede banget Aku gak tau Kayak yang enak yang mana gitu Cuman aku tau coklat itu tuh Yang aku kasih ke Asel Nah, itu kan ada banyak rasanya gitu Nah, aku juga gak tau kan Kayak yang enak yang mana Terus, akhirnya aku beliin aja yang konflak Terus, yaudah deh Dia baru makan sekarang Siapa yang udah di tempat kerja Siapa yang udah di tempat kerja Eh, nanya sendiri Jawab sendiri Si Kadini Si Kesian Oh, Kak Yosya udah kerja Aku kira kayak masih kuliah gitu Aku bisa jelasin Aku bisa jelasin Bagi jawaban agama boleh gak Gue agama remet mulu Parah banget Kak Semi Susah sih Makanya Lajin ibadah Agama aku gak pernah merah Agama justru aku selalu bagus nanya 90, 80 Bahkan 70 aja gak pernah Karena Gatau sih Kayak Gatau kenapa aku juga bisa agama Padahal aku gak suci-suci banget sih Karena nyontek Enggapun Gak nyontek Nau sih kebayu Kasar banget Kasar Enggak Aku agama gak bisa nyontek Soalnya Gatau sih guru agama di sekolah aku tuh Pas lagi SD galak Pas SMP Kayak Yang Apa sih Kayak pokoknya gak bisa nyontek gitu loh Terus SMA Pak Martin Sama Gak bisa nyontek juga Ih Kocak Iya cerita Pak Martin Karena emang Pak Martin Guru agama aku Tuh kan Agama kok nyontek Agama tuh gampang Aku yang nyontek apa ya Pernah weh guys Jadi gini Aku kan Ulangan biologi Nah ulangan nih Kayak aku tuh kesel aja Kenapa aku selalu Didudukin tuh Di depan gitu Setiap ulangan Tapi kan aku kayak duduknya Aku duduk tuh di belakang normalnya Tapi kalo ulangan Guru-guru tuh suka Naruh aku di Kayak di depan gitu Nah waktu itu Aku dipindahinnya ke Meja belakang Tapi kayak di Di depan meja guru gitu Ngerti gak sih Yang kayak di deretan depan meja guru Tapi di belakang Cuma Aku tuh udah siapin contekan Di bawah meja Nah sedangkan Kalo misalnya aku disuruh pindah Berarti kan aku juga harus Bawa contekan aku kan Tapi gurunya tuh Kayak ngeliatin aku gitu Jadi aku gak bisa Gak bisa bawa contekannya juga Terus abis itu Aku kayak Ya enggak nih Namanya kan Anak SMA gitu kan Jadi Ada aja kan pasti yang kayak Kata kasar Tapi kasarnya gak kasar-kasar banget sih Kayak biasa doang Kalian juga pasti pernah ngomong kok Terus akhirnya Aku kayak keceplosan gitu Tapi kayak ngomongnya tuh Bukan ngatain dia Cuma kayak Kayak ngucap sendiri aja gitu Ngerti gak sih Terus akhirnya Gurunya ternyata denger gitu weh Terus Katanya gini Kamu ngomong apa Yves? Sekarang kau minus point Gitu Sumpah Jat banget Tapi akhirnya tetep bisa nyontek sih Kan namanya juga anak SMA Iya Iya bener banget KJ bener banget Kalo MTK aku gak pernah dapet bagus justru Selalu remet Asli Bener-bener setiap ulangan selalu remet Gak ngerti lah Pokoknya kayak aku benci buat at MTK deh Ya kan Kak J Padahal Ini namanya kenapa J doang sih Padahal tuh kayak Gak ada niat ngatain gurunya Cuman kayak emang Karena BT gitu Karena gondok Jadi kayak Yang ngucap sendiri aja Terus akhirnya aku minus point deh Terus kan ditanya Aku kan panik ya Katanya gini Pas aku ke ruang guru Ih kenapa minus point Terus Aku bilang Iya soalnya nyautin Bulidia Namanya kan Bulidia tuh Nyautin Bulidia Aduh kamu sih Makanya Jangan bandel-bandel gitu Kocok deh Eh kalian tau gak sih Ini Cerita Yang aku palusin Tanda tangan guru Sumpah itu terfreak Sepanjang masa Kayak kenakalan Terbodoh aku deh Sampai dipanggil Ortu Enggak enggak Kalau dipanggil Ortu tuh Ini HP HP Jadi gini guys Sumpah ini Ini gak banget Tau gak sih Ini tuh kayak bener-bener Dodol banget Jadi Aku tuh dulu temenan Sama Kyla Sama Kelly Sama Jiseline Kita nanti Kita nih Berempat Nah Kayak kantin bareng Kemana-mana bareng Kalau jam istirahat Kita selalu kantin Kita makan di kantin Nah sedangkan Dari kantin itu Kalau denger Eh apa Kalau bel SMA Itu gak Gak gitu kedengeran Karena emang jaraknya Jauh gitu loh Terus Abis itu Kita telat Masuk kelas Nah Oh Terus kebetulan Abis istirahat itu Pelajarannya Conversation Gurunya Kayak guru bule gitu Kan Kalau bule Pasti yang kayak Apa Ya percaya-percaya Aja gitu loh Nah Sedangkan Aku tuh Kalau misalnya Di sekolah aku ya Di SMA aku Kalau misalnya telat Aku tuh harus Ambil kertas Yang udah di tanda tangan guru Kayak Perizinan Kalau misalnya Kayak aku telat Terus Udah di Apa Kayak guru tuh tau gitu Terus akhirnya Ya udah Aku kan disuruh Itu ambil Apa Tulis kertas dulu Katanya gitu Yaudah aku tulis kertas kan Terus Kita berempat nih Aku Jesseline sama Kayla sama Kelly Mikir Eh Ini kalau misalnya kita Kalau misalnya kita Minta guru yang tanda tangan Ini bisa ketahuan Maksudnya kayak bisa Kita bisa minus poin Sedangkan poin aku udah 60an weh Terus Akhirnya si Jesseline Ini sih bukan ide aku ya Si Jesseline bilang gini Eh Gue bisa tanda tangan Pak Deddy Katanya gitu Yaudah Dia tanda tangan Ya aku mah Yaudah boleh juga nih orang gitu Terus abis itu Dia tanda tangan Yaudah nih Masuk dong ke kelas Gurunya Percaya Oke oke Gitu Yaudah nih Ini udah Hari udah lewat Kebesokannya Nah Kalau misalnya pagi-pagi Aku itu selalu ada sateduh Sateduhnya itu Dipimpin sama Wali kelas Wali kelas aku tuh Guru Inggris aku Bukan guru yang conversation ya beda Guru Inggris Namanya Miss Pipin Nah Dia Ini weh Dia liat kertas kan Di meja guru Masih ada kertasnya kemarin Terus dia liat Ini Telat Kayak kenapa telat gitu kan Ditanya kan Ia Ijin Apa gara-gara Lagi istirahat Terus Telat masuk kelas Gitu kan Terus Miss Pipin nanya Tanda tangan Pak Deddy Pak Deddy aja kemarin gak masuk Kati gitu Wah Gila sumpah Aku tuh kayak benar-benar langsung Dodol Soalnya tuh Miss Pipin Miss Pipin tuh orangnya Kayak yang Jutek-jutek gitu weh Pusing dah Terus aku bingung kan Aduh gimana Ih si Jesseline Bener-bener dah Terus akhirnya Yaudah tuh Kita ber Aku sama Kayla kan Eh gimana nih Kita harus minta maaf nih Kalo gak Nilai kita bisa jelek Kalo Miss Pipin tuh gitu guys Kalo misalnya Muridnya jebelin Pasti langsung jelek nilainya Terus akhirnya Yaudah deh Kan Mama aku pernah bilang Kalo guru tuh harus Dibaik-baikin gitu Terus yaudah Aku Dengan berat hati Baik-baikin Miss Pipin Aku dateng Kan dia akhirnya keluar kelas tuh Udah kelar Saat teduh Terus Dia Mau kantor guru Terus aku Keluar Kita berempat nih Aku bilang Miss Pipin Sorry ya Kita janji deh Gak gitu lagi Gitu Itu aja kita Sikut-sikutan weh Berempat Gara-gara Pada gak ada yang mau Ngomong ke Miss Pipin Karena kalo ngomong tuh Pasti didiemin gitu Dicuekin Terus akhirnya Terus akhirnya Tapi emang sih Pas ngomong Emang dicuekin Kayak didiemin Dia langsung lewat aja Terus Tapi kebesokannya Udah Aman Miss Pipin tuh itu guys Yang Aku pernah cerita Aku pernah taro di twitter Kalo misalnya Dia yang Itu Taro di story Whatsapp Dia tuh guru Inggris Wali kelas aku Yang selalu mergokin Aku ketiduran di kelas Terus Pokoknya selalu Memergoki Tingkah aneh aku deh Sama kenakalan aku Terus kalo izin Ijin sama dia tuh Susah banget Kalo izin sama Pam Martin tuh Gampang Gak perlu surat Ijin dari JK Kayak tinggal bilang Pam Martin Saya ada ini Bahkan yang pas Aku izin ASEAN GAME aja Wah itu kan JKT lagi mau perform Di ASEAN GAME Terus aku Bilang ke Pam Martin Pam Martin Saya mau Ini ada perform Di ASEAN GAME Terus Jam Sekitar jam Sepuluhan gitu deh Terus abis itu Kata Pam Martin gini Oh iya boleh Kata gitu Iya Gak apa-apa Tapi nanti Kalo misalnya Oh ditanya Dia nanya Ada ulangan gak Gitu Yaudah semangat ya Gitu Kalo Pak Martin tuh gitu Kalo Miss Wipin Susah banget If kamu tuh udah izin Banyak banget loh If pernah bolos sekelas Gak sekelas Tapi banyak Geng aku sih Geng aku Aku tuh punya geng Namanya Cece Itu ada Ada cowoknya Ada ceweknya Tapi ada juga yang gak masuk Di geng itu Biasa orang-orang yang semangat sekolah Gak bisa masuk ke geng itu Terus kita izin Eh kita bolos Gak izin sih Bolos Aku bilang ke mamaku Nih Sekolah libur Soalnya Masih Kayak Masih imlek gitu Suasanya Jadi libur Ini mamaku percaya Yaudah Gak masuk aku Yang masuk Katanya cuman Berapa ya 5 orang Atau 8 orang doang Karena kalo mama aku Tau aku mau bolos Pasti gak akan dikasih Tapi Kadang ya guys Kadang Kalo misalnya Sekolah tuh nakal gitu ya Kayak pas udah kuliahnya tuh kayak Bisa jadi kenang-kenangan gitu loh Kayak ih seru juga ya Gue nakal gitu Ya gak sih Apa aku doang ya Enggak Enggak Pasti gak aku doang Pasti kalian juga mikirnya sama weh Kayak seru aja gitu Ya ampun Enggak dong Bahkan Kan aku iseng-iseng nanya ya Nanya siapa emang gitu Lupa deh Terus katanya Poin aku tuh udah 20-an Dari 100 Serunya 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 Itu harusnya udah dikeluarin dari sekolah guys Udah di DO harusnya itu Cuman ya karena emang aku keren Jadi aku gak di DO Bahkan harusnya juga udah scorsing 1 Udah scorsing 2 Susunannya tuh gitu Scorsing 1 Scorsing 2 Terus DO Di DO itu kalo poinnya udah Udah 25 atau 32 gitu Udah DO itu harusnya Tapi aku gak di DO Sekolah pake poin segala Iya Poinnya 100 Kalo telat minus 2 Sumpah kalo telat tuh Aduh Aku kan udah langganan betelat ya Terus ya Ih Kalo misalnya aku telat tuh Aku sebel banget Gara-gara Kalo telat itu Yang ngurusin Murid telat itu Paniko Namanya Paniko Terus dia tuh kayak Menakutkan gitu weh Asli Kak Semi Kak Semi Anak Strada Strada kan ini tau Anaknya bandel-bandel Temen aku aja Ada yang pindahan Dari Strada Bandel banget Hampir dipenjarain lagi Gara-gara Badung Demi Alek Kak Semi Ini gak bercanda Serius-serius Gak ngarang-ngarang Ia jadi Paniko itu Apa namanya Suka Mengurus Anak yang telat Terus kalo misalnya udah telat Aku tuh Diapain namanya Disuruh masuk ruangan dia Terus kayak berdua doang Weh aku Gak mau Masa itu Gak tau lah Kayak aneh gitu deh Jadi aku kayak geli banget Terus aku Kalo misalnya dia bilang Dia Masa ya kalo misalnya Masuk ruangan dia Dia tuh nanyanya kayak gini Jadi kenapa kamu telat Emang kamu gak pasang alarm Udah tuh Selama satu jam Ditanyain kayak gitu doang Kayak cuman dibolak-balik pertanyaannya Terus kan aku udah kayak kesel gitu kan Jadi pagi-pagi itu udah kesel Aku bilang Ya saya telat Karena saya ngantuk pak Orang saya abis JKT semalam gitu Nah Pak Martin itu Tau Kalo misalnya aku tuh Kesel sama Pak Niko Jadi kalo misalnya Pelajaran pertamanya Pak Martin Terus aku telat Terus dia pasti nanya Gimana if Udah ke ruangan Pak Niko Gitu pasti Soalnya aku cerita Kalo misalnya Pak saya tuh kesel banget Sampai Niko Kayak geli aja gitu Aku bilang gitu Geli aja Masa masuk ke ruangan dia Cuman berdua doang Yang lain enggak Padahal yang lain juga telat banget Kayak sering telat juga Gitu Tapi yang dipanggil cuman aku Ngerti kan yang aku maksud Geli tuh apa gitu Ya gitu deh pokoknya Gak suka Geli Terus jadi kalo liat gitu Kayak aku Geli aja gitu Bu aneh Kayak dipta Segala dipta Lu pas HS sama dipta Geli juga Eh kayaknya aku sama Kak dipta Belum Belum pernah ini deh Belum pernah HS Ya enggak sih Apa udah ya Eh BTW Kak dipta Kak kristin sedih tau Karena Kak kristin kira Kak dipta Ini Meet and greet Kemarin Ternyata enggak Padahal udah ditungguin Padahal Kak kristin Kemarin cantik banget Udah siap ketemu Kak dipta Eh BTW ada Kayo Ini Kayo Hanes Ini Ui Bisono Bukan Yang suka nonton SRC Si Eril Iya bukan Iya Wede Hai Kak Yohanes Eh Kak Yohanes Iya bener Eh Miko Si begayaan Miko Si begayaan Miko Miko Kayo Hanes Kayo Hanes gak kerja Kok gak kerja sih Ucapin selamat Oh iya Kemarin ya Katanya Kayo Hanes Itu Wede Kayo Hanes udah tunangan guys Ucapin Kayo Hanes Selamat ya Kayo Hanes Yang udah Tunangan Semoga Lancar Sampai Nanti nikah Terus Terus Kalau nanti Udah nikah Terus Bisa cepet Dapet Omongan Terus Abis itu Bahagia Oh Omongan Omongan Iya Omongan Maksudnya Itu Kenapa Harus Omongan Kenapa Enggak Omongan Ya udah sih Kak Raymond Ya udah sih Orang aku agak tau Capek banget Eh kalau tunangan itu Kayak Tunangan itu buat apa sih Kan ada orang yang Tunangan Tapi ada juga yang gak tunangan Kayak langsung pemberkatan nikah gitu Emang kalau tunangan itu buat apa DP Oh Jadi kayak Apa Kayak dihak Bukan hak milikin sih Gimana ya Kayak Ditandain gitu ya Kayak gak boleh Udah gak boleh sama yang lain gitu ya Oh iya iya Kayak mengikat gitu Capek banget nih orang freak Ditonton orang freak Iya ikatan janji Iya kan maksudnya Ditandain tuh kayak Ya dia gak boleh sama yang lain gitu loh Wah ih Orang Itu Tunangan itu Tukar kenangan Mau iya Gak mau Gak mau ganti lagu Ini aja Eh cara lihat Cara lihat jam tuh gimana sih guys Kan ini pencet yang anak panah Terus abis itu Apa Sumpah Gak tau deh Harus pencet apa sih Iya ini tuh udah Udah ini Gak landscape Iya potret Udah Tapi gak bisa Ini kan pencet yang anak panah Terus Oh pencet profil Berarti aku tinggal ini doang Turun Akunya mana Gak ada Udah pencet profil Gak ada Oh iya Oh iya tetep harus hitung ya Yaudah berarti aku males Gak usah Kalian aja yang kasih tau aku Jangan memakai nama Jangan memakai nama sama Kata kau William Karena kau William Nyuruhnya gak boleh sama Jadi kalian harus sama Namanya Karena Makin disuruh Makin dibantah Jadi harus sama ya guys Namanya Kok William kok Kok William kok Tiktok lagi dong Tiktok lagi dong Tapi tiktoknya yang bener Diamat tiktoknya kocak Kok William bikin tiktok itu Yang berawal dari temenan Udah lama Manggil sayang Itu ko William Buruan ya ko William ya Ditunggu Gak mau ah Banana-banana Freak banget Gak boleh Gak boleh ring light Aurat Aurat Meme Eve mengganggu saya Ya emang kenapa Udah tau aku ganggu Tapi masih suka nonton showroom aku Kocak nih emang Berarti ko William Memang suka digangguin juga Kak Jipo Kak Jipo Asli deh Aneh banget Nya orang Ntar lagi Nangis lagi Ntar malam Demi apa Kak William kalau Twitternya di blok Nangis Mau ah Nanti aku coba ya Kak William Gapapa kan Kak William Aku iniin Aku blok Sekali 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 Nah karena gak diterima Berarti Diterima Mau cobain doang ko William Cobain doang Nanti kalau udah nangis Baru aku unblock lagi Tapi aku mau lihat dulu nangisnya Kalau aku belum dapet ko William nangis Aku gak mau Unblock Oke Oke Ya guys ya Nanti kalian yang Yang teman-teman mau ko William Harus kirimin ke aku Kalau ko William nangis Oke Makanya ko William Kalau gak ko William nanti acting nangis aja Biar nanti langsung aku bukain Aku Unblock nanti Nangis tapi pake filter mata laser Bener-bener ya Twitter William apa? Twitter William Hidarisio Bener gak? Bener kan? Aku mah karen Emang Kak Selin Blok ko William Demi apa? Ko William emang ngapain? Badung sih Kok bisa di blok sama Kak Selin? Oh spam chat Cia Oh William sih Kalau aku bloknya di Twitter aja Jangan disini Aku blok di Twitter Menurut kalian Bloknya di Twitter apa disini? Twitter Oke Semuanya Jangan 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 semuanya Kasian Twitter aja Twitter Hadeh Hadeh Jangan nangis kok William Eh tapi ngapa sih nangis aja kok William Jangan aku mau lihat Please dong guys Nanti aku mau lihat ya Kok William nangis Sumpah Aku mau Aku mau lihat banget Saya tidak terima di blok sama Selin Abis nih If mau blok ko William Tungguin ya Tungguin ya Oh Jody bro Contab Coba Bye Tungguin ya Yuk Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya aku dahan kali ya guys iya mas liliam mas gak koko mas aku bacain podium ya yang pertama ada kak Aditya yang kedua ada kak Jipi ketiga ada kak Raymond keempat ada kak Hana kelima ada kak Bayu kelima ada kak Miko Miko ini bukan kak Miko ini bukan Miko namanya tapi kak Dika yang ketujuh ada kak Fadil yang kedelapan ada kak Fakri eh kak Fakri tumen banget sumpah kok tiba-tiba nonton SR aku lagi kayaknya udah lama banget udah lama banget yang kesembilan ada kak Akdi kesepuluh ada kak Abrar kesebelas ada karyan kedua belas ada kak Miko ketiga belas ada kak Yusdam keempat belas ada kak Hideo kelima belas ada kak Hachi ke enam belas ada kak Andriawan ke tujuh belas ada kak Hasbi ke delapan belas ada karyan ke sembilan belas ada kak Juan ke dua puluh ada kak Jipi enggak kak Jipo beda kedua satu ada kadel kedua dua ada kak Syafar kedua tiga ada kak Sandi kedua empat ada kak Yosya ke ih ya tadi yang mana yang belum bisa bikin eh tadi yang mana yang belum bisa bikin ini kali ya ke tujuh belas ada kak Rian ke tujuh belas ada kak Jisan ke tiga belas ada kaniko ke empat belas ada kak Yusdam ke lima belas ada kak ih eh eh kok William kok William posisi berapa empat belas kok William kacak kacak banget kaget kaget keren keren ulang ya ulang ya ke sebelas ada karyan ke dua belas ada kak Jisan ketiga belas ada kak Niko ke empat belas ada kak William guys tepuk tangan tepuk tangan ada kak William keren banget kak William kalau ini sih makin setuju kalau di blok nanti aku blok oke ke lima belas ada kak Hideo ke enam belas ada kak Hachi ke tujuh belas ada kak Andriawan ke enam belas ada kak Hasbi ke sembilan belas ada karyan bener-bener freak dah terus ke dua puluh ada kak Juan ke dua satu ada kak Cynthia ke dua dua ada kak Jipo ke dua tiga ada kadel ke dua empat ada kak Syafr ke dua lima ada kak Sandi keren makasih ya kak William ya kak William nanti aku izin blok karena aku pengen liat kak William nangis oke oke Ip oke kak William nanti kalian kasih aku ya video kalau William nangis gas tuh katanya gas oke yaudah semuanya makasih ya yang udah nonton show rumahku selamat bekerja selamat kuliah selamat magang siapa yang magang ya siapapun lah pokoknya lagi ngapain terserah selamat dadah eh takut banget ke Jipo takut takut bye bye makasih see you selamat menikmati selamat menikmati